Kalau kamu cari mesin jahit yang harganya di bawah 2 juta dan bisa jahit apa aja, kamu harus nonton review ini sampai habis Halo, aku Mak Wati dan di video kali ini kita akan nge-review mesin jahit mesina S3572 dan yang di belakang S3557 Kita akan mulai dari unboxing, kemudian kita akan ngomongin tentang spesifikasi dari kedua mesin jahit ini Namanya juga Mak Wati, kita akan nge-review bareng-bareng dengan cara ngetes dia bisa dibuat ngejahit kain apa aja sih Aku udah siapin berbagai macam kain dan claim dari mereka ini bisa buat ngejahit bahan yang tebel banget Aku juga udah siapin berlapis-lapis kain yang tebel dan kita akan cobain bareng-bareng Dan di akhir nanti bakalan ada kesimpulan dari saya apakah mesin jahit ini cocok nggak buat teman-teman yang lagi bingung nih Mau cari mesin jahit buat belajar menjahit Kalau teman-teman ngerasa ini kayaknya Mak Wati kebanyakan ngomong nih Di description box aku tulis ada indeks waktunya Ayo kita cobain Oke pertama-tama kita akan unboxing dulu keluarin mesin jahitnya dari kerdusnya Untuk proses ini aku dibantuin sama Aryo Bayu Oh nggak bercanda sayang itu suami aku Kita pertama-tama bukain dulu plastik segelnya dan ini baunya bau-bau mesin jahit yang baru gitu ya Seneng banget deh rasanya Abis gitu pertama-tama yang aku lihat itu dapat buku petunjuk Dan menurut aku nih buku petunjuknya ini udah lengkap banget Gimana cara pasang benangnya Abis gitu setting-setting mesin jahitnya Itu udah jelas banget Kalau menurut aku Terus dapat juga ini dust cover Itu penutup mesin jahit gitu ya buat anti debu Dan juga dapat kartu garansi Garansinya 1 tahun Dan disitu juga udah jelas tempat-tempatnya itu banyak Tempat servisnya dimana jelas banget Jadi after salesnya udah oke lah ya Abis gitu dapet apa lagi nih Kita dapetin pedal buat ini ya Ngejalanin mesin jahitnya Terus nggak ketinggalan dapet juga aksesoris Nah di akhir untuk sesi unboxing ini Aku sematin aja gambarnya dapet apa aja Ini dapet kayak gini Dan juga dapet aksesorisnya kayak gini Oke berikutnya kita akan ngomongin tentang spesifikasi Dari kedua mesin jahit ini Yang serupa tapi tak sama Kita akan ngomongin persamaannya dulu Jadi sama-sama pakai lampu LED Kemudian wattnya juga low weight 70 watt Ada pemasang benang otomatis Pemotong benang di samping Bisa jahit mundur Pengatur panjang jahitan Dan keduanya ini pakai front load bobin Abis gitu bisa free arm ya Sekarang kita ngomongin tentang bedanya Bedanya si 3572 itu one step Yang 3552 itu four step One step dan four step disini Yang saya maksud adalah Bikin lubang kancingnya Untuk kelebihannya dari si one step ini Ya teman-teman Kalau teman-teman lihat nanti ya Ini di video ini Yang saya bandingkan gitu ya Sebelahan Itu one step emang Cara bikin lubang kancingnya itu Lebih gampang dan lebih cepat Gitu Kita gak perlu lah Puter-puter kenop gitu ya Kayak si four step Tapi Kalau saya sebagai pengguna yang one step nih ya Gak enaknya nih biasanya Kalau one step Kalau seumpamanya Ada salah tuh di tengah-tengah gitu ya Kita harus ngulang lagi nih dari awal Tapi kalau di four step Kita bisa ngulang bagian mana aja Bagian yang salah aja gitu Dan untuk hasilnya Dari one step dan meski maupun four step Itu sama kok Terima kasih telah menonton! Beda spesifikasi berikutnya Yaitu Yang satu punya 32 model jahitan Yang satu 17 model jahitan Oke beda berikutnya Yaitu Untuk mesin S3572 Dia ada pengaturan lebar jahitannya Kalau yang 3557 itu gak ada Kalau gak ada Biasanya itu Pas waktu kita ngejahit zigzag Itu udah ditentuin dari sana Itu biasanya ya Ukurannya itu ada yang kecil Ada yang sedang Ada yang besar Tapi kalau kita bisa ngatur lebar jahitan Itu kita bisa puter-puter Mulai lebar dari 1mm Sampai 5mm Dan nanti kita akan lihat Hasilnya Nah Sebenernya gak terlalu Kelihatan jauh ya Bedanya ya Antara yang ada Pengatur lebar jahitan Sama yang gak Terus Abis gitu Berikutnya adalah Harganya Yang 3572 itu harganya 2 juta lebih dikit Dan yang 3552 Masih dibawah 2 juta Alias masih 1 jutaan Lanjut sebelum kita ngetes Pakai kain-kainnya Kita pasang benang dulu ya Teman-teman Sebenernya sih Step pasang benang ini Itu udah jelas banget Kalau teman-teman Beli mesin jahitnya Di buku petunjuk Udah dijelasin Dengan jelas tentunya ya Terus Di bodi mesin jahitnya ini Ini juga udah kelihatan Angka-angkanya ada Step by stepnya harus gimana Bagahannya juga gimana Itu udah kelihatan jelas ya Jadi di video ini Aku ngasih taunya itu Kayak sekilas aja gitu loh teman-teman Cara pasang benangnya Jangan lupa ini Mesin jahitnya Tipenya yang Dua-duanya nih Pakai Front loading bobin Jadi ini Hampir sama Cara masang Sepulnya itu Dengan Mesin jahit Yang hitam itu loh Lanjut Kita pasang benang Yang atas Itu ngikutin aja Alurnya Ngikutin Angka-angkanya Abis itu kita pasang Masukin benangnya Ke jarum Itu kan ada Alatnya ya Jadi itu untuk mempermudah kita Kalau udah kepasang di jarum Putar handwheel Benang bawah ikut naik Udah deh Kepasang benangnya Berikutnya yang ditunggu-tunggu Kita akan ngetes Pada kainnya Yang macam-macam Aku udah pilihin Dua warna benang Yang sama dengan Warna mesin jahitnya Pertama-tama Kita pakai Kain yang tipis dulu Ini aku pakai Kain double high count Itu kayak kain sifon gitu ya Tipis licin gitu ya Dan ketika aku jahit Pakai kedua Mesin jahit ini Aku gak ganti Jarumnya Aku gak ganti Sepatunya Dua-duanya Berjalan dengan Berikutnya Aku Coba lagi Pakai kain kaos Dan Salah satu tipsnya adalah Kalau teman-teman Gak punya Jarum Buat jahit kaos Teman-teman Bisa pakai Bantuan Dilapisi pakai kertas Dan nanti Mungkin di video yang lain Aku bikin tipsnya aja ya Buat jahit kain kaos Tapi sekarang Kita cobain Pakai kedua mesin jahit ini Dan hasilnya ya Teman-teman Pas waktu aku Coba pakai Jahit Gitu ya Hasilnya oke-oke aja Kita kayak jahit Biasa aja gitu Dan ini karena Aku gak ganti juga ya Jarumnya Aku gak ganti juga Sepatunya Tapi dia bisa jalan Biasa-biasa aja juga Terus Berikutnya Kita akan jahit Coba pakai Kulit sintetis Pertamanya itu Aku jahit Pakai satu lapis aja Terus Aku ngerasa Kurang ketertantang Aku pakai dua lapis Dan aku ganti Untuk yang 3572 Aku ganti Sepatunya pakai Sepatu teflon Dan yang 3557 Aku lupa gak ganti Karena aku cuma punya Satu sepatu aja ya Gitu Dan dua-duanya Meskipun gak diganti Itu bisa Lancar-lancar aja Jahitnya Gak ada masalah Dan ini dia Hasilnya Memang sih Kalau lebih bagus ya Hasilnya Itu pakai Sepatu teflon Mungkin nanti Aku bikin di video Yang lain ya Tipsnya ya Terus berikutnya Kita akan jahit Pakai kain yang tebal Dua lapis aja ya Teman-teman Kayak kita ngejahitnya Biasanya kan Dua lapis gitu ya Yang satu Pakai kain canvas Yang satu Pakai kain denim Dua-duanya Gak perlu macet Lancar-lancar aja Ini aku gak ganti juga nih Jarumnya Pokoknya dari awal Sampai akhir Aku gak ganti jarumnya Jarumnya pakai bawaan Yang pas waktu Aku unboxing itu Dua-duanya oke Dua-duanya Lancar-lancar aja Dan ini Approve Buat emak mati Berikutnya Ini yang ditunggu-tunggu juga Katanya kan bisa Buat kain berlapis-lapis Aku pakai Enam lapis dulu aja Jadi ini gabungan Dari kain canvas Sama kain denim ya Sengaja gak aku mute Suaranya Biar teman-teman Dengar sendiri Gimana Bunyi mesinnya juga Lancar banget Gak ada kendala Dan hasilnya Oke-oke aja Padahal ini Jarumnya juga Gak aku ganti Dari awal Kita unboxing Jarumnya itu Masih tetap sama Dan hasilnya Oke banget Kayaknya ini Gak cukup ya Maksudnya Kurang menantang Aku tambahin lagi Pakai dua lapis kain denim Di depan Sama di belakang Terus aku tambahin juga Pakai dua lapis kain kartu Nah teman-teman Bisa lihat sendiri Mesinnya jahitnya Udah Ya biasa aja Lancar-lancar aja Gak kayak ada kendala gitu loh Padahal kainnya kan tebel banget Dan aku bingung Harus berkata apa Apalagi Sama yang S3557 Harganya kan Di bawah dua juta ya Jadi masih satu jutaan Tapi powernya udah oke banget Oke sekarang kita udah sampai Di kesimpulan Kita udah mulai lihat ya Dari awal Mulai dari unboxing Kemudian ngomongin tentang Spesifikasinya Kemudian Udah melalui banyak tes Gitu ya Dan terakhir Gongnya tadi Ngetes Pakai kain yang Super tebel Gitu ya Teman-teman juga Udah lihat sendiri Dan Kalau menurut Mbak Wati Ini Approve Gitu Approve Dan cocok Buat teman-teman Yang Mau Belajar menjahit Tapi masih bingung nih Aku Beli mesin jahit Yang kayak gimana ya Gitu Apalagi Kalau teman-teman Memang budgetnya itu Agak terbatas ya Mungkin Kalau umpamanya Saya disuruh milih nih Antara kedua ini Gitu ya Antara 3572 dan 3557 Saya milih yang mana Kalau saya pribadi sih Saya lebih seneng yang ini Karena Ada pengatur Lebar jahitan Gitu Selain itu Saya juga dari awal Memang Anaknya One step buttonhole ya Dari awal Saya belajar menjahit Itu pakai one step aja Tapi kan Tadi kita udah Omongin juga Ada kelebihan Dan kekurangan juga Untuk Cara bikin Lubang kancingnya Gitu loh Tapi kalau Memang teman-teman nih Budgetnya merasa Kurang gitu ya Pakai yang belakang aja Udah gak apa-apa Dan menurut saya Udah cukup kok Terus Plus minusnya Apa nih Dari Mbak Wati Kalau plusnya ya Tadi kan kita udah Nyobain bareng-bareng ya Itu udah oke banget Performanya juga oke Aku kira Juga udah cukup ya Kalau buat Kita ngejahit Gitu Kemudian Tampilannya juga Kece Warnanya itu kan Gonjreng gitu ya Menarik gitu loh Terus Abis gitu After sales juga Oke juga Karena kita tadi kan Udah liat Di buku garansinya Dia udah Punya Service Dimana-mana Gitu ya Dan ini kan juga Satu distributor Sama Merk mesin jahit sebelah Jadi Tempat servisnya itu Sama gitu loh Jadi soal after sales Oke Ngomongin soal Kurangnya nih Apa nih Mbak Wati Tapi kalau diomongin Soal kurangnya juga Kayaknya dengan harga Segini Jadi Kalau mamanya ini Ada fitur Bisa drop fit Itu Kayaknya lebih oke lagi Tapi kalau Dilihat dengan harganya Yang segitu Kayaknya memang Jarang deh Soalnya mesin jahit saya Sendiri Yang biasanya teman-teman Lihat Itu harganya Udah nyentuh Di harga 3 Sekarang Gitu Jadi Kalau mamanya Kayak gini Dan performanya Udah bagus Dengan harga segitu Ya Udah lah ya Masuk gitu Jadi kalau mamanya Ada fitur drop fit Kayaknya udah Megah banget Gitu loh Kayak Oke sekian dulu Video dari Mak Wati Teman-teman juga Boleh Boleh Teman-teman juga Boleh tulis Di kolom komentar Mamanya Teman-teman Mau tanya Apa aja Gitu Tentang Mesin jahit ini Juga boleh Ataupun Saran buat Mak Wati Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye